Legenda Pendekar Rulat Sutra Jilid 25 Masih ada sisa permasalahan Beng Cu sangat sedih Dia melihat Jin Kun dan ingin menyerangnya Tapi dihalangi oleh Wan Fe Yang, Toan Hang Cu, Keng Su Tai, Su Yan Hong, dan Bu Ye Tai Su Terdengar suara peluit Diiringi suara peluit datang lutan dengan keadaan terbang dan menyerang semua orang Keng Su Tai menyambut satu jurus Dia tergetar hingga mundur selangkah Giyoksik menatapnya segera berteriak, lutan, tapi lutan tidak bereaksi apa-apa Sorot matanya terlihat sangat kejam Dia mencabut pedang dan menyerang Toan Hang Cu Toan Hang Cu menyambut secara berturut-turut sebanyak 13 jurus Dia mundur tiga langkah Dua murid butong datang dengan cepat mencegat lutan mereka malah tergetar hingga ke pinggir Lutan menyerang lagi, menepis murid butong yang terlambat menghindar, ingin membelahnya menjadi dua bagian Sewaktu lutan masih mengejar seorang yang melarikan diri, Wan Fe Yang sudah tiba Dengan ilmu Tian Can Kang dia menekan pedang lutan sebelah tangannya menyambut serangan telapak tangan lutan Lutan tidak bisa menarik pedangnya, menarik tangannya pun tidak bisa karena menempel oleh Tian Can Kang Bu Ye Tai Su segera datang menghampiri Dia menotok di tujuh titik na di bagian punggung lutan Wan Fe Yang tidak kelamban, dia juga menotok di tujuh na di bagian dada lutan Mereka bekerja sama dengan sangat tepat To An Hang Chu segera membentak Bunuh pembunuh ini Bu Ye Tai Su mencegatnya dengan mengangkat tangan Bila ingin membunuh, bunuh Jin Kun dari Pek I An Kau yang pantas untuk mati Kata-katanya baru selesai, terdengar suara peluit lagi Semua orang melihat ke arah itu, terlihat Han Lo Set datang seperti terbang Keng Su Tai langsung mencegat Dengan pedang dia menepis tapi Han Lo Set dengan kedua telapaknya mendorong dengan tenaga dalam yang kuat Dia bisa memaksa pedang Keng Su Tai bergeser ke samping dengan telapak tangannya memasuki celah Wan Fe Yang dan Bu Ye Tai Su dari kiri dan kanan berusaha ingin menyelamatkan tapi tidak sempat lagi Telapak kiri Keng Su Tai tidak sempat menahan, dadanya terkena pukulan telapak Terdengar teriakan memilukan Dia terlempar sejauh tiga dipadan muntah darah Di sana dia menghembuskan nafas terakhirnya Keng Su Tai seorang pesila tangguh tapi tidak sanggup menahan serangan Han Lo Set satu jurus pun Wan Fe Yang dan Bu Ye Tai Su sangat terkejut Wan Fe Yang segera berteriak, semua orang hati-hati Han Lo Set sudah datang Wan Fe Yang dengan kedua tangannya segera menyerang, bersamaan waktu kedua telapak Bu Ye Tai Su keluar menyerang Dengan tenaga dalamnya, mereka berdua bergabung untuk bertarung Orang yang sanggup menahan serangan sepertinya tidak ada terlihat Han Lo Set satu-satunya yang bisa Dia tidak hanya bisa menyambut dan bisa menggutarkan mereka hingga mundur setengah langkah Wajah Bu Ye Tai Su berubah Walaupun Wan Fe Yang dihantan pernah menerima serangan Han Lo Set tapi sekarang ini Menerima serangannya lagi merasa kalau Han Lo Set bertambah lihai Wajahnya terus berubah Han Lo Set terus menyerang Wan Fe Yang dan Bu Ye Tai Su menerima serangannya Mereka tergetar hingga mundur selangkah lagi Han Lo Set terus maju tanpa berhenti Dia seperti sebuah anak panah yang mengarah ke dalam kerumunan orang-orang Kedua telapaknya terus menepis Ada murid Kun Lun San yang menyambut Satu per satu ditepis mati oleh Han Lo Set Su Yan Hang dan Wan Ti Yang Lo dengan cepat menolong Wan Fe Yang dan Bu Ye Tai Su pun tidak bergerak lambat Sepasang golok Han Lo Set sudah keluar dari sarungnya Cahaya terang seperti kilat melesat ke arah semua orang Liong Im Kiam milik Su Yan Hang berusaha menahan tapi hanya bisa bertahan tiga jurus Wan Fe Yang mengambil pedang yang tergelertak di bawah untuk menyambut serangan itu dan tongkat Hwa Osho milik Bu Ye Tai Su sudah dikeluarkan Wan Ti Yang Lo tidak mau kalah Dia mengambil sedilah pedang dan mengejar Han Lo Set Empat orang pesilat ini adalah pesilat yang bisa dihitung keberadaannya dengan jari Tapi mengepung seorang Han Lo Set tetap bisa tergetar hingga ke samping Jin Kun tertawa dingin Dia segera mengayunkan tangan Tian Te Siang Kun dan utusan lampu hijau serta murid-murid Pek Lian Ka sudah muncul di sana dan mereka datang mengepung Melihat keadaan seperti itu, Wan Fe Yang tahu kalau Jin Kun sudah melakukan persiapan Dia bermaksud dalam rapat Pek Hoa Chowuf ini menjalah habis semua persilat tangguh Dia segera mengambil keputusan dan membentak, semua tinggalkan tempat ini Ha O I Ya, Siao Chu, Siao Sam Kong Chu, To An Hang Chu Chiam Puei bertugas melindungi Aku dan Fe Ven Tiang Lo serta Bu Ye Tai Su yang berada paling belakang Jarang ada kesempatan bisa bertarung begitu senang Kalian mundur, aku tidak akan mundur kata Wan Tiang Yu Dia begitu bersemangat mengeluarkan ilmu silat yang dia pelajari seumur hidupnya untuk melilit Han Lo Set Wan Tiang baru ada waktu untuk bicara Dia masih menahan serangan yang baru saja datang dari Tian Te Siang Kun Melihat lawan sudah melakukan persiapan, Su Yan Hang tidak tahu pembunuh seperti Han Lo Set Entah ada berapa orang Kalau masih tinggal di Pek Hoa Chowuf, hanya akan bertambah korban dan akan menggangguan Fe Yang Setelah menyapa Siao Sam Kong Chu, dia segera memimpin semua orang mundur Orang-orang persilatan yang datang menonton keramaian ada beberapa yang mati dan terluka Melihat keadaan ini, secara naluri mereka bergabung sambil bertarung mundur Siao Chu dan Su Cheng Chow melindungi Bwe Au Siang dan Beng Chu untuk terus mundur Beng Chu melihat ayah dan ibunya meninggal membuatnya benar-benar bersedih Setelah dinasehati oleh Bwe Au Siang, Siao Chu, dan Su Cheng Chow kesedihannya bisa disimpan dulu Sambil bertarung mundur 18 orang Huo Siang yang ikut segera memasang barisan lohan untuk menahan murid-murid Pek Lian Kau yang datang menyerang Barisan Siao Ling, KPW Lohan sangat terkenal di dunia persilatan Kekuatannya memang sangat besar tapi sayang murid-murid Pek Lian Kau pun sangat banyak Diserang dari luar dan dalam ditambah diserang oleh Jin Kun secara tiba-tiba, barisan ini jadi berantakan Mereka berusaha tetap melawan dengan gagah berani Siao Sam Kong Chu, Su Yan Hong, dan Toan Hang Chu melayani lima orang utusan lampu Itu sangat mudah Giyok Sik dan Toan Hang Chu bahu-membahu dalam bertarung Dilindungi oleh mereka, Siao Chu dan kelompok berhasil keluar kemudian disusul kelompok Su Yan Hong dan Siao Sam Kong Chu Mereka mundur dengan susah payah, Jin Kun tiba-tiba menyerang Giyok Sik tidak berhati-hati dia terkena pukulan hingga tewas olehnya Toan Hang Chu yang tadinya marah semakin emosi, pedang diayunkan ke arah Jin Kun, memaksa Jin Kun terus mundur Su Yan Hong dan Siao Sam Kong Chu tidak sempat menghadang, lima utusan lampu sudah datang Wan Fei yang membentak, sambil mundur terus melawan Dengan begitu mereka baru bisa menjaga stamina Musuh lebih banyak dan kekuatan mereka berjarak Bila terus di sana akan banyak korban Saat mereka mundur ke tempat yang lebih aman, Toan Hang Chu terluka karena terkena pukulan Jin Kun Dia tetap berusaha melawan dan juga menghadang lima utusan lampu Tapi itu hanya berlangsung beberapa jurus saja dan dia pun tewas Wan Tiang Lo meloncat ke sana sini untuk melilit Hen Lo Set Bu Ye Tai Su ingin membantu pun sulit Wan Fei yang dihadang oleh Tian Tei Siang Kun Walaupun Tian Ken Kang sudah dikeluarkan dan pekut Mo Kang dari Tian Tei Siang Kun tidak bisa menahan Tapi gabungan mereka, ditambah dengan Wan Fei yang tidak mau terus bertarung Maka mereka masih bisa ditahan Wan Tiang Lo melawan dengan keras Dia terus menyambut serangan Hen Lo Set hingga lelah dan kehabisan tenaga Akhirnya dipukul hingga roboh oleh Hen Lo Set, tujuh inderanya mengeluarkan darah Dia masih sempat menahan tiga kali hantaman, masih bisa berteriak, puas Dia berteriak tiga kali, sudah terpukul hingga wancur Bu Ye Tai Su dengan tongkat Hua Osyonya menghadang Hen Lo Set dan berteriak Fe Yang, cepat pergi dari sini Wan Fe Yang malah berbalik ke sisi Bu Ye Tai Su Tai Su yang pergi dulu Bu Ye Tai Su menggelengkan kepala Kalau kau tidak pergi dan mati di sini Apa gunanya semua ini? Semua tidak akan bisa pergi Jin Kun sudah datang bersama dengan Tian Te Siang Kun dan utusan 5 lampu 18 Hua Osyo Siow V.I.M. sudah tiada Utusan lampu ingin mengejar tapi dibentak Jin Kun supaya kembali Asalkan bisa membunuh Wan Fe Yang, yang lain kabur pun tidak apa-apa Ciu Cilo Jin dan Ki Yang Hang Sim juga datang Jin Kun memberi isyarat agar peluit jangan ditiup supaya Hen Lo Set berhenti menyerang Sambil tertawa berkata kepada Wan Fe Yang, nasibmu selalu bagus tapi hanya sampai di sini saja Walaupun ada jurang yang terjal di depanmu tapi aku ingin kau mati di depanku Wan Fe Yang tertawa dingin Bila aku roboh, aku tidak akan roboh dengan sendirinya bila seorang Hen Lo Set mati Aku masih bisa membuat satu lagi yang lain Murid Butong yang bisa Tian Ken Kang selain kau apakah masih ada lagi hati Wan Fe Yang menjadi dingin Orang seperti dia mempunyai kesempatan tidak perlu bersusah payah dan kebetulan bisa menguasai Tian Ken Kang Sepertinya memang tidak pernah ada Jin Kun seperti bisa membaca pikiran Wan Fe Yang, walaupun tidak ada Hen Lo Set Bila Sam Chun bersatu, siapa yang bisa melawan mereka Wan Fe Yang masih ingin mengatakan sesuatu Tapi Bu Ye Tai Su sudah berbisik, ambil kesempatan ini, cepat pergi Jin Kun melihatnya, dia segera melayangkan tangan Chiu Si Lo Jin dan Ki Yang Hang Sim segera meniup peluit Bu Ye Tai Su segera mengeluarkan Se Chu Hou Auman ini sungguh membuat langit dan bumi bergoyang Tubuhan Lo Set bergetar terpaku Tian, Te, Jin Kun, lima utusan lampu, Ki Yang Hang Sim, dan Chiu Chilo Jin merasa lebih-lebih bergetar Wan Fe Yang pun tidak terkecuali, mengambil kesempatan dia segera lari Sam Chun pertama bereaksi dan ingin mengejar Bu Ye Tai Su bersiap meraung kembali Sam Chun segera mengerahkan tenaga dalam untuk menahan Auman Singa itu Mereka khawatir Wan Fe Yang mengambil kesempatan ini menyerang mereka dari belakang Tapi Auman Singa milik Bu Ye Tai Su tidak jadi keluar Karena Auman tadi sudah menghabiskan semua tenaga dalamnya Tenggorokannya pecah dan darah keluar dari sudut mulutnya Jin Kun segera ingat kalau Bu Ye Tai Su harus tiga kali mengeluarkan Se Chu Hou Baru bisa menggetarkan BWE, Lan, Ju, Tiok sampai mati Dengan Hen Lo Set dan Sam Chun, Bu Ye Tai Su pasti sudah mengeluarkan semua tenaga dalamnya Tidak perlu dia memerintah, Hen Lo Set sudah tiba tiga kali menghantam Bu Ye Tai Su langsung roboh Tapi Wan Fe Yang sudah pergi entah kemana Tian Te Siang Kun ingin mengejar tapi Jin Kun melarang mereka Jangan dikejar lagi Dengan kemampuan ilmu silatnya walaupun bisa terkejar Bila tidak berhati-hati tidak akan ada kebaikannya Kata Tian Kun Kalau begitu, suruh Hen Lo Set mengejarnya Jin Kun menggelengkan kepala Hen Lo Set memang sangat liai tapi dia tidak bisa lepas dari suara peluit dan jarak Jika hilang kendali, dia akan senerangan membunuh Paling takut dia akan pergi lalu tidak kembali Tian Kun mengangguk Kalau begitu, jangan dicoba lagi Kalau Hen Lo Set menghilang ingin melatih orang baru bukan hal mudah itu tidak mungkin sama sekali Karena obat yang ditinggalkan Ling Ong tidak banyak Kalau begitu, kita harus menggunakannya dengan baik-baik Jin Kun mengawasi sekeliling Hari ini memang banyak yang lolos kita juga mendapat hasilnya Setelah melalui pertarungan ini Orang dunia persilatan tidak akan meremehkan pelian kau lagi Kun Lun, Ho Asan, dan Bu Tong Pai tidak perlu ditakuti Xiao Lim sudah kehilangan Bu Ye kita tidak perlu takut kepada Xiao Lim lagi Bukankah hari-hari di mana kita akan menguasai dunia persilatan sudah ada di tangan Tian Kun tertawa Jin Kun melihat Tian Kun kemudian melihat Te Kun Menurutmu, apakah kita akan segera melakukan ini? Te Kun berkata dengan senang, bisa segera pergi Itu lebih baik Jin Kun menggelengkan kepala dan menarik nafas Tian Tesyang Kun saling melihat Tian Kun segera bertanya, apakah ada yang salah? Te Kun juga bertanya, apakah dengan kekuatan kita sekarang ini tidak cukup menyelesaikan masalah? Sulit ini Jin Kun menggelengkan kepala, kalian benar-benar tidak punya cita-cita tinggi Untuk apa hanya menguasai dunia persilatan saja Bukankah ini memang tujuan pelian kau dari dulu Tian Tesyang Kun menatap Jin Kun? Itu tujuan pelian kau bukan tujuanku Jin Kun balik bertanya, Benarkah kalian tidak bisa merasakan keinginanku di luar dunia persilatan? Apakah kau ingin menguasai dunia? Katanya Tian Kun Jin Kun tertawa Te Kun melihatnya, pantas kau bersandar pada Ling Ong Tapi pemberontakan Ling Ong ternyata gagal Hal ini memang di luar dugaan tapi tidak membuatku kecewa Jika bukan karena dia yang membantu Hen Lo Set tidak akan berhasil Jin Kun menggelengkan kepala dan berkata lagi Tapi sebenarnya dia tidak terlalu bisa bekerja sama Jika tidak, selain Mfei, Lan, Ju, Tio masih bisa menambali banyak pembunuh lainnya Hari ini di Pek Hoa Chou kita bisa menjala mereka semua Kalau tujuan kalian bukan dunia persilatan Kalangan dunia persilatan seperti mereka Kalau tidak di Basmi akan selalu menjadi musibah Jin Kun tertawa Apalagi ada seperti Su Yan Hang Ling Ong sudah dibunuh Kau ingin membawa mereka bersandar pada pihak mana Tanya Tian Kun Jin Kun balik bertanya Selain Ling Ong, di dunia ini selain bersaing dengan Kaisar itu Memangnya siapa lagi dulu ada Liu Kun Seharusnya saat ini tidak ada siapapun ucap Tian Kun Te Kun menyambung Kami dua bersaudara tidak banyak tahu soal ini Menurutmu, aku pun tidak bisa melihat siapa lagi Tian Te Siang Kun bicara dengan jujur Benarkah kalian tidak mengerti tanya Jin Kun Tiba-tiba Tian Te Siang Kun seperti tersadar dan berteriak Apakah Kaisar sekarang ini Jin Kun tertawa Setelah selesai tertawa Tekun baru dengan penuh curiga bertanya Itu bukan hal mudah aku sudah menempatkan semuanya Setelah rapat Pek Hoa Chou ini selesai Segera bawa Chou Kun Chao ke ibu kota Chou Kun Chao Orang itu adalah putra lingong Dia rela menjadi boneka kita Asalkan bisa hidup enak Jin Kun tertawa Dia yang mengantarkan dirinya sendiri kepada ku Jadi aku bisa berinspirasi seperti sekarang ini Tapi aku lihat orang itu tidak berguna dan tidak berarti Ditambah satu orang lagi Lumayan ditambah dengan siapa Tanya Tian Te Siang Kun Tian Ho Sang Jin, pelan-pelan tapi kuat Jin Kun menjawab Apakah dia orang aneh berilmu dari perkumpulan rahasia Tian Te Siang Kun berteriak Terhadap Tian Ho Sang Jin mereka tidak asing Jin Kun mengangguk sambil tertawa Sekarang dia sangat dipercaya oleh Kaisar dan diangkat menjadi koksu Dia yang menjadi jembatan dan jika ingin kontak dengan Kaisar Bukan hal yang sulit Tian Te Siang Kun sangat setuju Jin Kun berkata lagi Asalkan kita bisa kontak dengan Kaisar Hal lainnya akan menjadi sangat sederhana Kapan kita akan berangkat pastinya sekarang Kalian mengira keluarga Lam Kiorik masih berguna bagi kita Jin Kun tertawa terbahak-bahak Tian Te Siang Kun juga tertawa Sampai saat ini mereka mengagumi Jin Kun Jangankan Kera berpikir Dari sudut manapun terlihat Jin Kun berada di atas mereka Mereka tidak akan ragu bila Kaisar jatuh di tangan mereka dan akan mendengar perintah darinya Jika dunia bisa digenggam oleh mereka, bukankah itu adalah hal yang membanggakan? Mereka tertawa dengan senang Qiang Hang Sim juga tertawa Sebenarnya dia adalah utusan lampu merah dari Pek Lian Kau Pastinya dia sudah tidak peduli pada posisi utusan Mengikuti Jin Kun sejak lama membuatnya menjadi serakah Chu Kun Cao diatur oleh Jin Kun untuk menggantikan kedudukan Kaisar Walaupun dia boneka tapi jika bisa menjadi raja boneka itu merupakan hal yang bisa dibanggakan Jin Kun sepertinya sudah melihat itu Tiba-tiba dia bertanya Apakah kau masih tertarik menjadi utusan lampu merah Qiang Hang Sim tertawa Utusan lampu merah sudah lama diberikan pada orang lain Untuk apa membuat orang itu sulit Akhirnya kau pun bisa memikirkan orang lain Jin Kun tertawa Tenanglah, aku tidak akan merebut Chu Kun Cao Dari Mu Qiang Hang Sim hanya bisa tertawa Pandangan Jin Kun tajam dan teliti Di sisi Jin Kun dia tidak mempunyai niat serakah Tapi Jin Kun memang berhati serakah Apalagi ada Tian Ho Sang Jin yang menjadi orang dalam Ingin menjalankan rencana itu tidak terlalu sulit Apalagi sampai saat ini dari Su Yan Hang tidak ada kabar Saat ini Su Yan Hang masih mengira ini hanyalah musibah dunia persilatan Setelah meninggalkan Pek Ho A Chou dan mundur beberapa li Su Yan Hang dan yang lain baru berhenti Mereka tiba di sebuah kuil kuno yang sudah tidak digunakan lagi Sepanjang jalan mereka meninggalkan tanda Tapi setelah menunggu Wan Fe I yang belum datang juga Mereka mulai merasa khawatir Pertama Si Au Chu yang tidak sabar ingin kembali melihat keadaan Su Yan Hang tidak melarangnya Baru saja Si Au Chu bersiap akan pergi Wan Fe I yang sudah tiba di sana Melihat yang datang hanya Wan Fe I yang dan terlihat sedih Semua orang tahu telah terjadi sesuatu pada Bu Ye Tai Su dan Wan Ti Yang Lo Wan To A Ko, Si Au Chu dan Fu Hiong Kun datang menyambutnya Bagaimana dengan Wan Ti Yang Lo kalian sangat mengenal sifatnya Wan Fe I yang menarik nafas Bertemu lawan yang belum jelas siapa yang menang atau kalah Mana mungkin dia mau berhenti Si Au Chu mengomel Orang itu selalu begitu Sekarang keinginannya bisa terlaksana Dia memang sambil tertawa roboh dan mati Kalau bukan karena dia Bagaimana mungkin kita bisa menahan serangan Han Lo Set ini hal yang baik Kita tidak perlu melayaninya lagi Dan tidak perlu kesian tokoh Walaupun mengomel tapi air mati Si Au Chu terus mengalir Kamilah yang memancingnya Kepek Ho A Chou Fu Hiong Kun menangis Bagaimana dengan Bu Ye Tai Su Tanya Su Yan Hang Satu kali sekuat tenaga dia mengeluarkan Se Cu Ho nya membantuku kabur Wan Fe I yang duduk dengan sedih Apakah Han Lo Set sanggup menahannya Su Yan Hang Tidak lupa kekuatan Auman Singa Sebenarnya kau bisa mengambil kesempatan Menyingkirkan dia Wan Fe I yang menggelengkan kepala Han Lo Set hanya terganggu sebentar Aku melihat reaksinya Dia kembali pulih Tian Te Siang Kun pun seperti itu Kulihat Bu Ye Tai Su tahu hal ini Jadi menyuruhku mengambil kesempatan meninggalkan tempat Su Yan Hang menarik nafas Fu Hiong Kun segera bertanya Mengapa mereka tidak mengejar hingga kesini Wan Fe I yang tampak berpikir sebentar Aku rasa masalah yang terpenting adalah jaraknya terlalu jauh Untuk menguasai Han Lo Set Fu Hiong Kun mengangguk Memang dia harus memakai peluit untuk menguasai jalan pikirannya Dan menggunakan obat pun ada batas Waktunya aku rasa mereka pasti mempunyai rencana penting Yang akan mereka lakukan kata Wan Fe I yang Hasil pertarungan seperti sekarang ini seharusnya membuat mereka merasa puas Kata Fu Hiong Kun Kalau mereka mengejar Kita harus melawan mereka habis-habisan Ucap Xiao Chu Itu sudah pasti balas Wan Fe I yang Menurutmu ilmu silat Un Lo Set sudah mencapai tahap mana Tanya Fu Hiong Kun Seharusnya dengan kekuatan Bu Ye Tai Su dan aku Bisa mengalahkan diak kata Wan Fe I yang Aku dan Xiao Sam Kong Chu bisa menghadang Tian Te Siang Kun Sedangkan yang lainnya menghadapi Jin Kun dan lima utusan lampu semua orang bekerja sama Tapi begitu anti yang lo turun Aku dan Bu Ye Tai Su sama sekali tidak memiliki kesempatan bekerja sama kata Wan Fe I yang Fu Hiong Kun mengeluh Seperti itulah sifatnya Dia menganggap Un Lo Set miliknya jadi orang lain tidak boleh ikut campur dan Bu Ye Tai Su terlalu baik hati Dia pengikut agama Buddha, tidak mau orang lain yang berada dalam bahaya dan dibunuh Akhirnya memberi kesempatan pada Han Lo Set membunuh satu per satu Apakah selain Han Lo Set masih ada pembunuh seperti itu? Kita harus memikirkannya dulu Su Yan Hang tertawa kecut Jin Kun adalah orang yang berpikir panjang Dia tidak akan menonjolkan semua kekuatannya Kecuali kalau dia mempunyai kesempatan menjala kita semua Wan Fe I yang mengangguk Caranya memang seperti itu apa yang harus kita lakukan sekarang Tanya si Yau Sam Kong Chu Tanpa berpikir Su Yan Hang segera menjawab Menurutku, lebih baik kita ke ibu kota untuk bersembunyi Dan melihat perubahan yang terjadi sambil memberi tahu semua perkumpulan agar berhati-hati Dan luas pada Wan Fe I yang mengeluh, Butong, Kun Lun, Heng San, dan keluarga Lam Kiong Dengan kekuatan mereka sekarang ini, cukup untuk menguasai dunia persilatan Wan Fe I yang menatap Su Yan Hang Karena itu memberi tahu semua perkumpulan sudah tidak diperlukan lagi Tujuan mereka adalah menguasai dunia persilatan Dalam waktu 1-2 hari ini pasti ada kabar dari mereka Dia berkata lagi, semua orang masuk ibu kota untuk bersembunyi Itu adalah ide yang bagus Wajah Su Yan Hang tampak berubah Kau khawatir mereka akan pergi ke kerajaan membuat masalah Sebenarnya kau pun mengkhawatirkan itu bukan katawan Fe I yang Su Yan Hang tertawa kecut Ada sedikit perasaan khawatir Tidak sengaja mengeluarkan berpendapat Ingin semua orang masuk ibu kota Sebenarnya Tian Te Siang Kun bersekongkol dengan Liu Kun Jin Kun bersandar pada Ling Ong Kalau kita menyebut tujuan mereka hanya dunia persilatan Benar-benar membuat orang sulit percaya pendapat Wan Fe I yang Di kerajaan masih ada siapa yang mau bersekongkol dengan mereka Su Yan Hang tampak berpikir sebentar Dan menggelengkan kepala Aku rasa tidak ada apapun yang terjadi Semua orang harus ikut Hao Huya masuk ke ibu kota Wan Fe I yang melihat Bwe A U Siang, Beng Cu, dan Xiao Cu Beng Cu dan Xiao Cu belum membuka mulut Tiong Bok Lan sudah berkata Demi mempertahankan keturunan keluarga Lam Kiong Kami pasti akan berjuang mati-matian Beng Cu mengangguk Kata Xiao Cu, Wanto Aku tidak perlu merasa khawatir Dia bicara seakan dia menantu keluarga Lam Kiong Beng Cu mengerti maksudnya Dia tidak mengatakan apa-apa Bwe A U Siang melihat mereka Air matanya terus menepes Beng Cu dan Tiong Bok Lan memapah mereka Tiga orang perempuan ini menangis terseduh-seduh Wan Fe I yang melihat Su Yan Hang Hao Huya, semua ku serahkan padamu mengurus mereka Lote mau kemana? Tanya Su Yan Hang Aku ingin kembali ke keluarga Lam Kiong dan mencari tahu apa tujuan mereka Jika ada kesempatan aku akan membunuh mereka Ide bagus Su Yan Hang menepuk pundak Wan Fe I yang harus dengan care mereka beraksi membalas mereka Jangan berbaik hati seperti perempuan Aku tahu harus melakukan apa tanggap Wan Fe I yang 201, 201, 201 malam hari Diam-diam Wan Fe I yang masuk ke keluarga Lam Kiong Dia tidak bisa menyamar Walaupun dia bisa melakukannya dengan menyamar menjadi orang-orang utusan lima lampu Jika tidak ingin masuk ke tempat rahasia keluarga Lam Kiong Tidak mungkin bisa melakukannya Dengan ilmu silat yang dia kuasai Malam-malam masuk ke keluarga Lam Kiong adalah hal mudah Tapi begitu masuk, dia mulai merasa tidak semudah perkiraannya Sorot matanya sangat tajam Pendengarannya lebih kuat dibanding orang biasa Memang belum mencapai tahap bisa melihat langit dan mendengar bumi Tapi dalam jarak 10 tombak kecuali lawan mempunyai ilmu silat sekuatnya Dia bisa tahu Kalau tidak ketika dia sedang berkonsentrasi dan berhati-hati mencari Tetap tidak akan ada hasilnya Sepertinya tidak mungkin Sepanjang jalan masuk ke sini dia seperti masuk ke tempat yang tidak ada orangnya Membuatnya menaruh curiga Apakah ini merupakan suatu jebakan? Dia berputar di daerah Chiu Chitong Baru pelan-pelan masuk Kediaman keluarga Lam Kiong seperti kota setan Tidak ada lampu Termasuk Chiu Chitong Wan Feiyang dengan berhati-hati masuk ke sana Setelah yakin di dalam tidak ada seorang pun Dia baru pelan-pelan masuk ke tempat rahasia Bagai-nya itu bukan hal sulit Di dalam Xiao Hun Lo, penjara, tidak ada lampu yang bersinar Tapi menurut perasaan Wan Feiyang ada seseorang di sana Dia tidak bergerak dengan berkonsentrasi melihat apakah ada orang di sana atau tidak Dia merasa ada orang dan orang itu terluka sulit bergeser dari tempatnya Dia tetap tidak tahu orang itu ada di mana Terpaksa Wan Feiyang menyalakan korek api, menyalakan lampu penjara Dia melihat ada beberapa peti mati kosong Seorang orang tua sepasang tangannya memegang pedang Dia bersandar di sisi peti mati dan terduduk di bawah Tubuhnya terus gemetar Yang Wan Feiyang lihat hanya orang ini Pedang ditusuk dari dada depan dan menembis hingga punggung dan Darah yang mengalir sudah membeku Tapi sangat aneh dan suatu mujizat dia masih hidup Wan Feiyang mendekatinya Orang itu masih memiliki perasaan Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat Wan Feiyang Siapa tuan Wan Feiyang bertanya? Saya GW Asam Sian, kau adalah Hitsian dari Suyan Hong Wan Feiyang tahu kalau Yao Sian dan Tok Sian sudah meninggal Baik, kau sudah tahu aku Hitsian Dari sini bisa tahu kalau kau orang baik Akhirnya aku berhasil menunggu Hitsian tersenyum Wan Feiyang melihat pegangan pedang Dia ingin mencabut pedang itu tapi setelah dipikir-pikir akhirnya dia tidak melakukannya Hitsian melihat gerak-geriknya Wajahnya terlihat pegang lalu melihat Wan Feiyang tidak mencabut pedangnya Dia bernafas lega Dengan terengah-engah berkata Baik sekali kau tidak mencabut pedang Kalau tidak, aku akan mati seketika aku bisa melihatnya tanggap Wan Feiyang Dalam situasi seperti ini kau masih bisa terlihat tenang Benar-benar sulit dipercaya kata Hitsian Apakah kau berniat mencari Jin Kun dan yang lain Apakah mereka sudah melarikan diri dari sini Orang yang berguna bagi mereka sudah dibawa kabur oleh mereka Orang yang tidak ada gunanya seperti aku Sulit menghindari kematian Hitsian terus batuk Aku akan membantumu dengan tenaga dalam kutawar Wan Feiyang Tidak perlu, aku sudah minum tiga kali Subeng Kintan Itu sudah cukup Hitsian menggelengkan kepala Subeng Kintan Jin Kun menculiku dan dibawa kemari Karena ingin aku membuatkan obat sejenis itu Aku tahu dengan obat ini mereka berniat melatih sekelompok pembunuh Tapi nadi tiga sim ditotok mereka Aku hidup tidak bisa mati pun tidak bisa Terpaksa aku membuatkan obat untuk mereka Apa gunanya obat itu Jin Kun menemukan sejenis obat Di mana dia bisa menguasai akal sehat manusia Dan bisa membuat kekuatan orang tersebut yang belum keluar bisa keluar Obat ini terlalu hebat Bila tenaga sudah keluar tidak bisa dihentikan Orang itu akan kelelahan dan bisa mati Wan Feiyang segera teringat Hen Loset Karena memakan obat itu Hen Loset berubah liai Tetapi kalau tidak dibantu Subeng Kintan tidak hanya tenaga yang tersimpan tidak bisa keluar Dia akan, karena ingin mendapatkan Subeng Kintan Jadi Jin Kun menculikmu dibawa kemari Hen Loset sekarang begitu liai Pasti berhasil dan sukses It'sian menggelengkan kepala Memang Jin Kun sangat hafal dengan obat-obatan Tapi dia belum mencapai tahap seperti diriku Dia sangat pintar, tidak perlu waktu tiga bulan dia sudah bisa menyatukan Subeng Kintan dengan obatnya Saat itu Hen Loset akan lebih liai lagi Apakah sekarang belum mencapai puncak keliayannya? Belum, It'sian menarik nafas Bila sudah tiba saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya Waktu itu dunia persilatan entah akan menjadi apa sekarang Ingin menghentikan dia, sudah tidak mudah Tidak seperti itu juga, suara It'sian semakin melemah Apakah Lo Chiampo'e ada caranya Wan Fe'i yang bertanya dengan cemas? Obat dari Jin Kun adalah milik Pek Lian Kau Suara It'sian bertambah lemah Kero mengatasinya dengan tenaga dalamnya Wan Fe'i yang memasukkannya ke pernafasan It'sian Orang yang menurunkan lonceng harus orang yang mengikatnya Nafas It'sian sudah berhenti karena khasiat obat sudah habis Sekali lagi Wan Fe'i yang memasukkan tenaga dalam ke pernafasan Tapi sudah tidak ada reaksi apa-apa Dia mencoba nadi It'sian dan menarik nafas panjang Orang yang menurunkan lonceng harus orang yang mengikat lonceng Tapi Wan Fe'i yang benar-benar tidak mengerti Dia hanya ingat saat di Siaulim Si untuk beristirahat menyembuhkan lukanya Dia pernah mendengar ucapan Bu Ye Tai Su bahwa kakek guru murid Pek Lian Kau adalah Feng Hua Sio Feng Hua Sio lahir di Siaulim Jika obat Jin Kun didapatkan dari Pek Lian Kau Apakah ada hubungannya dengan Siaulim Pai? Ingin mengetahui Feng Hua Sio terpaksa harus pergi ke Siaulim Si Wan Fe'i yang bersiap pergi ke Siaulim Si Tapi setelah meninggalkan Siaulun Lo dan melihat sekeliling Dia berubah pikiran Di keluarga Lam Kiong tidak ada seorang pun yang hidup Wan Fe'i yang melihat semua hanya ada mayat Tidak diragukan lagi mereka adalah orang-orang keluarga Lam Kiong Setelah Jin Kun meninggalkan tempat ini Dia ingin membasmi sampai ke akar-akarnya Satu pun tidak ada yang tersisa Murid-murid Pek Lian Kau pergi begitu cepat Tidak ada yang tersisa di sana Pastinya sudah ada rencana tersendiri Apakah mereka akan pergi ke ibu kota? Karena menaruh curiga seperti itu Wan Fe'i yang pun jadi ingin pergi ke ibu kota Dan berkumpul dengan Su Yan Hong Lalu membuat rencana baru Saat Su Yan Hong dan yang lainnya tiba di ibu kota Bisa dikatakan berlangsung cepat Tapi tetap lebih lambat dari Jin Kun Saat mereka mendekati ibu kota Jin Kun bisa kontak dengan Tian Ho Sang Jin Dan menyusun rencana serta menjalankan langkah pertama Pertama dengan ilmu sesat mereka Membuat Kaisar bingung dan menurunkan perintah Menggeledah rumah Su Yan Hong Kesalahan Su Yan Hong adalah bersekongkol dengan Ling Hong Menyusun rencana memerontak Membuat seorang Kaisar menjadi sesat Pasti akan menimbulkan kecurigaan orang-orang Demi menghindari kecurigaan orang-orang Mereka melakukannya dengan tidak menyolok Tapi Kaisar memang bermaksud menyingkirkan Su Yan Hong Jadi dia pun terpikir kera ini Tidak perlu Tian Ho Sang Jin banyak bercerita Kaisar segera menurunkan perintah Untuk menggeledah rumah Su Yan Hong Sebenarnya setelah Liu Kun dibunuh Kekuatan Ling Hong sudah wancur Bagi Kaisar Su Yan Hong sudah tidak ada harganya lagi Untung begitu Kau Senin dan Keng Pin mendapat kabar Diam-diam segera memberitahu keluarga Su Yan Hong Agar keluar dari sana dan juga membawa Ilan pergi Kabar didapat dari Han Tau Han Tau sudah dibeli oleh Tian Ho Sang Jin dan rela diperalat Untung Kau Senin dan Keng Pin cekatan dan tidak terlihat celah oleh Hong Tau Su Yan Hong terkejut Tapi begitu tahu putrinya tidak apa-apa Baru menarik nafas lega Pek Lian Kau akan memperalat kerajaan Itu sudah berada dalam perkiraannya Tapi Jin Kun bersekongkol dengan Tian Ho Sang Jin Itu diluar dugaannya Semua sudah terjadi seperti ini Su Yan Hong tidak mempunyai akal lagi Terpaksa menyerahkan Ilan kepada Su Cheng Chow yang memang bertugas mengurusnya Kemudian bersama dengan yang lain tinggal di sebuah rumah Rumah itu adalah rumah Su Yan Hong Jarang dipakai tapi selalu diurus dan dirawat oleh dua orang pembantu tua dan setia Su Yan Hong dan Xiao Chu malam-malam masuk ke istana Karena telah hafal dengan lingkungan kerajaan dengan mudah mereka bisa menemukan tempat tinggal Kaisar Mereka melihat Kaisar seperti tidak sadar Hanya tahu makan obat titik dan main perempuan Melihat sorot matanya Mirip dengan Hen Loset Mereka tahu Kaisar sudah terkena ilmu sesat Jin Kun dan ilmu ini mereka tidak sanggup mencairkannya Maka mereka mundur diam-diam Saat mereka masuk Tidak diketahui oleh siapapun Tapi saat mundur ketahuan oleh Tian Ho Sang Jin Dia membawa sekelompok lama mengejar mereka Mereka berdua bertarung sambil mundur Bersembunyi kesana kemari Tapi tetap saja tidak bisa terlepas dari kejaran Huo Xio Huo Xio Tibet itu Tian Ho Sang Jin mendapat kabar dan dia segera berlari ke tempat itu Memang dengan tenaga mereka berdua Mereka tidak takut tapi ingin lari dari sana rasanya tidak mungkin lagi Apalagi bila Sam Chun dan murid-murid Pek Lian Kau mendapatkan kabar ini Mereka pasti akan segera datang Akibatnya sulit dipikirkan lagi Xiao Chu melihat situasi sudah tidak benar lagi Dia sudah siap mati agar Su Yan Hang mempunyai kesempatan keluar dari sana Dengan jalan melewati dinding dan kabur dari sana Waktu itu Wan Fe Yang tiba-tiba muncul di sana Dia melewati dinding Tian Kenkeng mulai dikeluarkan Seperti ada benang tidak terlihat keluar dari tubuhnya Membuatnya dan dinding menyambung menjadi satu Dia berjalan seperti di dataran rendah Turun dari dinding tinggi Seperti berjalan turun Kedua tangannya segera memegang Xiao Chu dan Su Yan Hang Kemudian meloncat ke atas dinding Huo Siu Huo Siu Tibet itu terpaku Karena dengan ilmu silat yang mereka miliki Tidak ada satupun yang bisa naik ke dinding yang begitu tinggi Terkecuali Tian Ho Sang Jin Sewaktu dia naik ke atas dinding Wan Fe Yang sudah menaruh Su Yan Hang dan Xiao Chu Lalu mengeluarkan kedua telapaknya dan menyerang Dia ingin membunuh Tian Ho Sang Jin Tapi ilmu Tai Ji Uin sudah dikeluarkan Dia menyambut sepasang telapak tangan Wan Fe Yang Tadinya Wan Fe Yang ingin dengan Tian Can Kang Melilit sepasang telapaknya Kemudian dengan semua tenaga dalamnya Dia ingin menggutarkan organ dalamnya Tapi baru saja kedua telapaknya akan menyambut Malah bersalto keluar dari sana Tian Ho Sang Jin sangat berpengalaman Begitu terkena serangan Tau kalau dia bukan lawan Wan Fe Yang Karena itu dia segera mengambil keputusan menghindar Walaupun begitu, dia tetap tergetar Sampai organ dalamnya seperti meloncat Dia terhuyung-huyung mundur Tiga langkah baru bisa berdiri tenang Su Yan Hang melihat dengan jelas dari sisi Dia menarik nefas Sayang, dia menyayangkan tidak ada kesempatan Membunuh Tian Ho Sang Jin Maka segera pergi bersama dengan Wan Fe Yang dan Xiao Chu Yang pasti Sam Chun dengan cepat mendapat kabar Tian Te Siang Kun ingin segera kesana Tapi dicegat oleh Jin Kun Alasan Jin Kun sangat sederhana Jika Tian Ho Sang Jin bisa menangkap mereka Tidak perlu mereka yang kesana Jika tidak bisa menangkap Walaupun kesana lawan pasti sudah pergi saat ini Hal yang sebenarnya terjadi memang seperti itu Tian Ho Sang Jin sudah kembali Tian Te Siang Kun semakin kagum kepada Jin Kun Mereka rela mendengar perintah dari Jin Kun Mengetahui Wan Te Siang sudah datang Jin Kun sama sekali tidak terlihat takut Dia hanya tertawa Orang itu sangat terkenal Benar-benar bukan orang biasa Tian Ho Sang Jin biasanya jarang memuji Jin Kun menjawab dengan santai Tian Ken Kang adalah ilmu silat nomor satu di dunia ini Kalau satu lawan satu Kita bukan lawannya Apakah Hen Lo Set juga seperti itu Tanya Tian Ho Sang Jin penuh dengan kekhawatiran Jin Kun tertawa Kalau Wan Fe Yang benar-benar berperang Hen Lo Set tidak sanggup melawannya Bila khasiat obatnya nya habis Dia menjadi orang tidak berguna Seperti orang cacat Kita harus mengatur Hen Lo Set dengan baik Pada akhirnya nanti Wan Fe Yang Yang akan mati olehnya Tian Ho Sang Jin menggelengkan kepala Aku tidak mengerti karena kau tidak mengetahui keadaan Hen Lo Set Keadaan dunia persilatan pun kau tidak tahu banyak Apakah bisa menjelaskannya dengan lebih detil Tanya Tian Ho Sang Jin Apakah kau tahu siapa sebenarnya Hen I O Set tidak tahu Apakah ada hubungannya dengan Wan Fe Yang hubungan mereka sangat erat Nama Hen Lo Set aslinya adalah Toko Hong Dia adalah putri Toko Buti Jelas Jin Kun Aku tahu siapa Toko Buti Dia dari perkumpulan Buti Bun ilmu silat Yang Toko Buti latih bernama Pitkot Mokeng Ilmu sesat Dia berlatih ilmu Pitkot Mokeng Dia adalah Kya Chico At San Tidak punya keturunan Jadi Toko Hong sebenarnya adalah anak haram dari istri Toko Buti Senin Men Ching yang berselingkuh dengan ketua Butong Pai Yang bernama Cheng Xiong To Jin Wan Fe Yang adalah orang Butong Pai Dia juga anak haram dari Cheng Xiong Berarti Toko Hong dan Wan Fe Yang adalah saudara kandung benar Tapi Wan Fe Yang mengira kalau Toko Hong sudah meninggal Dia tidak tahu Toko Hong jatuh ke dalam jurang Tapi tidak mati karena diselamatkan oleh ku jelas Jin Kun Dia tertawa lagi dan bertanya Bila tiba-tiba Toko Hong muncul di depannya Apa reaksi Wan Fe Yang Tian Ho Sang Jin mengangguk Pasti tidak menyangka Semua ini diluar dugaannya Karena Toko Hong masih kau kuasai Bila dia tiba-tiba muncul Wan Fe Yang tidak akan bisa menghindar lagi betul Sebenarnya kali ini Wan Fe Yang datang hanya mencari kematiannya sendiri Diri ucap Jin Kun Saat Tian Ho Sang Jin melihat sorot matanya Dia gemetar hatinya merasa dingin Tian Te Xiang Kun juga seperti itu Mereka selalu merasa diri mereka sendiri galak dan kejam Tapi bila dibandingkan dengan Jin Kun Mereka merasa masih di bawah Jin Kun Jin Kun menatap mereka Dia tertawa lepas Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe ya! Jangan lupa like dan subscribe ya! Jangan lupa like dan subscribe ya! Jangan lupa like dan subscribe ya!